Anggap aja kalian baru rakit PC tapi semua komponen kondisinya bekas Dinyalain gak bisa, colok dulu Gak bisa juga Dicetek dulu tuh PSU Masih gak bisa juga Buang aja Jangan langsung dibuang Coba dulu nyalain tanpa tombol power di casing Siapa tau tombol powernya yang rusak Lah, kalo gak pake ini tombol pake apa dong nyalainnya? Pake iman Langkah pertama cari pin power panel pada motherboard di PC kalian secara manual Pin power panel sendiri untuk bentuk jumlah dan warna bisa berbeda-beda tergantung mobonya Tapi biasanya ada tanda ciri-ciri khusus pin power panel di motherboard Contohnya ada tulisan JPF1 di dekat pin Atau ada tulisan HDD LED bersanding dengan power LED power SW dan reset SW Cuman bentukannya beda-beda Ada yang tulisan F panel juga Dan jerumnya lebih banyak Ada juga ada warna khususnya Jadi beda-beda Nah, kalo untuk nyalainnya Kita colok dulu nih ya Ke listrik Baru kita pake pin power panel tadi Ini masih belum muter ya kipasnya Nah ini tadi pin power panel kita Kita gabungin power SW disini Ntar dulu ya Ini ada jerumnya banyak kan Tapi ada satu kolom power SW ini Nggak gabung Kita gabungin pake obeng Ntar dulu ya Nah Keliatan nggak nih Keliatannya Oke, nah ini power SW nya Kita gabungin pake obeng Kayak gini aja Nah Dia nyala Tuh Jadi kalo misalkan ya Ditekan di power casing ya Jadi jika seandainya Kalian tekan tombol power Di casing Tidak menyala Mungkin bisa coba Cara ini dulu Secara manual Kalo masih nggak nyala Buang aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax